mau nanya kenapa ada monyetnya oh tadi gue denger mau ikut body contest natural natural tanpa PID 2 tahun PID apa? oke guys welcome back to AJ Strongman Youtube channel dan ini ada di Strongcast Strongman Podcast kita bersama siapa nih? ini Peggy oh bukan ya? bukan bukan makanya penonton gue yakin banget penonton ini siapa bocah? badan kecil penting gagak gagak menginfluence banyak orang jadi kecil banget ini ini ada Mal Jupri iya langsung nening gitu iya langsung aja nih langsung aja langsung aja Bang Mal Jupri iya kan pokoknya kita manggil dia Bang jangan jangan saya masih muda iya kan betawi iya iya sih oke pokoknya kalau disini lo ikut aja siap iya kalau gak ikut kan iya leher patah nah guys jadi Bang Jupri ini dia itu komika komika yang cukup terkenal ya enggak enggak juga jangan dinaik-naikin oh disini awal harus dinaikin oh iya disini awal harus dinaikin dulu kamera mati dibanti kalau tamu kan emang harus dihormati dihormati jadi Bang Jupri ini baru serius fitness ya iya serius fitness berapa bulan terakhir nih 5 bulan oh kan kan udah kelihatan tapi kan oh iya hasilnya udah kelihatan banyak yang bilang karena kan dari gendut gue oke dari gendut dari berat 101 sampai sekarang 82 makanya banyak orang bilang kayak Jup lu udah kelihatan ya emang dari dulu kelihatan kemarin lu transparan emang 101 82 20 ya berapa bulan? 5 bulan hijim 5 bulan hijim nah biasanya nih di waktu-waktu ini nih ini biasanya nih progres udah ada ya kan belum terlalu lama ini lagi tengil-tengilnya kalau jalan ketek baru cukup ngangkat dikit belum 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 bisa yang dikepakin belum bisa cuman kalau ngeliat ada orang gendut aneh kemalas bisa diulang kemalas gue gak apa-apa yang gendut yang penting sehat goblok kan kalau misalkan orang gemuk sama orang kurus tuh kayak organ lu kayak jantung dan lain sebagainya kan jadi gak nyaman kerjanya sama kayak orang tidur di kasurnya hotel bintang 5 sama tidur di got kan capek ya kayak injek-injek nikus lu perbandingannya jauh banget tapi kan tetep tetep kayak keiket sama lemak kan komika bro komika ini kita ngomong lagi ngomong sama komika ya saya siap diserang kontongannya diambil ditaruh tiktok yaudah lah awalnya gimana bro jadi sebetulnya awalnya tuh pengen kayak Chris Hemsworth oke pengen megang palu mantap walaupun dulunya kuli saya megang palu juga tapi pengennya kayak Chris Hemsworth terus juga nonton anime juga ada One Piece kayak Zoro badannya bagus gitu nah pengen aja gitu angan-angan masa kecil kayak gue sebelum tua harus punya badan kayak gitu deh gitu bisa kalau udah masuk ke circle kita bisa 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 apalagi sebentar lagi nih lu akan ditawari beberapa brand supplement ini nih supplement is that that's it strong case ini kursi kesakitan ya kan dan kursi keberuntungan biasanya biasanya ini penonton udah pada cabut belum gue ngerasa gue ngerasa penonton tuh kayak apa yang gue ambil dari mereka ya juga ini gak penting tau di dalam fitness tunggu 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 gue serius nah dan gue mau nanya kenapa ada monyetnya jadi jadi itu kan kadang makian itu jadi apa cambukan bukan cambukan lebih ke nge-push punchline oh oke nge-push punchline mungkin ada setup ya baru awal-awal gak usah ngaca-ngaca monyet jadi kayak ada dorongan lagi gitu memang semua temen-temen gue tuh ketawa nontonnya iya ya baru pertama kali soalnya gue sebel ada karena gue mulai dari gemukan nge-gym gemuk jadi gue ngerasa bahwa hari ini gak mungkin jadi besok juga gak mungkin jadi jadi gue push aja tuh sampai 3 bulan baru gue liat perkembangannya dan bener kan keliatan gitu nah orang-orang yang baru pertama kali bahkan trial di fithub kesebut lagi gak apa-apa dia kan dateng dia main alat satu bang haji alat set set ngacanya lebih lama daripada latihan nah kan nyebelin ya langsung langsung gini-gini rasanya pengen gue bisikin oh ya bro dat ya keren pengen-peng gue katain gitu nah gue convince gue masukinnya ke konten itu banyak yang salah tangkep bahkan banyak yang bilang bahwa gue tuh nahan orang-orang baru untuk nge-gym enggak atau gue ada konten yang gede juga gitu bahwa gue ngajakin temen-temen lu kalau misalkan mau kurus gak bisa buru-buru dan semuanya happy gitu semuanya positif komentarnya positif cuman ini doang ya namanya kepleset ya mah sebenernya gak kepleset sih kan namanya komedi lu kan komika tapi kan gak bisa dibilang kayak ditaro ya dia kan komedian tapi gue juga gak boleh sebebas itu gue juga harus lebih pinter lagi di kepala gue itu makanya pas bang canggih bang haji terus ada bang iget ya emang kenapa ngaca-ngaca gue kayak gimana balesnya ya harus balesnya harus kocak banget baru gue agak tengil kan jangan mentang-mentang badan abang-abang gede saya berani nah itu kan biar ngasih tau ke temen-temen bahwa ya gue tau bang canggih bercanda ini gue kasih bercanda juga temen-temen tolong diredam emosinya eh malah tambah parah hahaha nyebelin berarti lu waktu awal-awal ngegym ketemu kaca lu begini dong oh iya apa begini lu ketemu kaca enggak ngaca enggak sebetulnya gue ngaca oh kaca kan kan waktu gemuk kan gue ngaca minder oke sekarang gue ngaca kacanya yang minder iya kalau sekarang ngaca mulu pasti ngaca mulu ngaca mulu iya kalau pakai anduk habis mandi ya kan apalagi kalau di kamar mandi fitness kan gue gak tau kenapa di beberapa fitness tuh ada orang yang memang baru semua jadi gue tuh latihan buka baju juga pede nah kalau disini kan gak mungkin ya jadi gue ngerasa bahwa di tempat gue gue super power makanya gue butuh orang yang ngasih tau gue shh enggak badan lu masih kecil goblok makanya saya mau kesini hehehe mana diajak alhamdulillah gitu enggak sebenarnya kalau di di industri fitness yang ke trigger mungkin kata-kata lu yang membuat trigger itu adalah ngaca nah kata-kata ngacanya bro bukan monyetnya ngaca itu kan yang sangat deket anak-anak fitness faktor penting faktor penting penting banget makanya kaca tuh dimana-mana kan betul tapi bahasa lu ada mungkin ada punchline nya yang monyet nah itu yang membuat oh lu negatif banget gitu padahal mah ya namanya komika ya ada yang marah-marah gitu ya karena ada jangan ngaca mulu monyet jadi jadi begitu yang ditangkap itu banyak yang bilang ah gue foto di awal jadi progres ya kan foto kalau foto kan lu cekrek lu simpen kan kalau ngaca mulu kan ya kan ngecim dulu berarti kalau untuk sekarang nih yang pemula udah boleh kan ngaca udah boleh udah boleh udah boleh kalau ada di ngaca aja iya kalau ada di setbang canggih siapa yang mau protes gue sih enggak ya sampai ada yang bilang udah lawan aja tuh di bion apa-apa lu aja nih emang keliatannya kecil dia coba pancingin apa gue tapi keciut lagi gue udah jangan sosokan lu di adu-adu gitu iya sih jadi apa ya tadi kayak gue yang bilang kalau di fitness itu circle-nya kecil cuma market lu gede banget makanya lu kalau pengen serius di fitness jadi fitness komika yang belum ada ya yang komika yang badan bagus ya ada sebetulnya siapa ada namanya Ridho Jail tapi dia di Sulawesi dia bodi kontes juga Ridho Jail tapi Jailnya tuh bukan karena dia habis nyolek dagu orang bukan Jail itu tapi Jail dia tuh sipir tahanan oh Jail jail apa penjara temennya Alvian kayaknya ya kayaknya sih gak tau sih gue nah ada juga komik baru dia namanya Fajar Otot udah ada ototnya namanya Fajar Otot dia PT dia emang basicnya PT tapi kalau gue bilang ya jokes-jokes fitness itu banyak banget oh iya banyak banget yang bisa kita olah ya kan buat dijadiin materi-materi dan itu pasti anak fitness relate semua dan ketawa banget gitu karena gini loh fitness itu kadang terlalu serius dan ketika ada orang yang mau anak fitness yang mau nge-jokes dia gak ngebawa jokes fitnessnya iya malah ngambil jokes dari luar sayang banget tuh iya padahal materi-materi di jokes kayak baru mulai maca mulu iya kan baru mulai flexing mulu iya kan atau jalannya kayak abis di iya padahal badannya biasa aja tapi apa namanya gayanya kayak atlet banget itu saya itu saya itu saya kayak gitu sebenernya jokes-jokes itu kan banyak nah cuman rata-rata anak fitness ini nge-goreng jokes untuk komunitas fitness ini kayak lebih cenderung kalau gue pribadi gue gak masalah sama monyetnya gue gak masalah sama monyetnya karena kita flashback dulu waktu awal pertama kali kita nge-stitch dia ya bro jadi waktu itu kita abis podcast sama IGIT tiba-tiba ada temen gue juga Komika si Iwan Penyet dia ngomong bro-bro ini ada Komika juga nih baru nge-gym nih orangnya lucu nih gitu kan dia ngasih video itu terus gue liat gue cuman puter video lo dua kali tuh puter video lo dua kali dan gue langsung tunggu-tunggu mereka udah mau cabut gue bilang tunggu-tunggu gue mau nge-stage ini orang mereka juga gak tau apa namanya gue mau nge-stage apa pas gue nge-stage begitu doang selesai lupa kita tuh udah lupa ya kita langsung ke langsung makan kita langsung makan cuma ketawa-ketawa selesai makan tiba-tiba pas abis makan gue ngeliat ini orang pada berantem paling rame ini orang pada berantem gitu kan gue baca komen kadang gue ada ibaratnya gue ngelempar konten yang gak ada kontroversi kayak ibaratnya pro semua ke gue atau apa komennya gak gue baca tuh walaupun ada 100 komen itu gue gak baca tapi di malam itu eh di hari itu sampai malam itu gue baca tuh nah ini kok orang pada berantem gue sampe nonton lagi perasaan gue ketawa perasaan gue kagak ada gimana-gimana gitu kan dia juga kan acting doang karena memang perawakannya juga emang kenapa gak? iya si iget juga begini juga dia ketawa lucu banget pas dia begini undertaker botak makanya kok disitu orang pada berantem gue bilang gue kira gue pikir awalnya anak fitness doang sungguh pendek ternyata di komunitas ini juga ada juga sungguh pendeknya gue bilang fix ini di semua komunitas ada yang setelah humornya tipis iya gampang tersinggung iya gampang tersinggung jadi jangan dibilang baperan baperan anak fitness baperan komika baperan enggak dia dikatain monyet gue juga dikatain monyet iya gue gue bukan baper sih gue lebih ke lah kok lu konteksnya aneh ya kayak badan lu kecil juga yatim kenapa ada yatim gue masih sehat bang bapak gue masih sehat gitu terus lu spekulasi dari mana lu bilang yatim sampe ada yang ngomongin emak lu gue pake anjing nah iya itu itu enggak lah itu tolol banget ya itu enggak lah makanya maksud gue lu kalau marah marah jangan sangi maksud gue sebel banget gue iya jadi geng motor kenapa geng motor diserang loh rumah lu di kebung harley 20 itu geng motor rally oh iya oh iya iya jadi ini rencana lu ke depan mau tadi gue denger memulai itu enggak apa-apa bodoh yang penting mulai aja dulu mau dimaki-maki enggak apa-apa yang penting mulai aja dulu nah daripada gue nunggu gue jadi banget kayaknya gue pengen body contest dulu deh kayaknya lucu aja gitu gue kan sebagai stand up comedian terus gue berdiri di kontes dan muka gue serius enggak cengengesan lucu banget iya iya boleh 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 woy udah dapet walaupun penantan-penantan bilang kayak siapa ini dia jadi kayak konten yang orang India lu tau gak yang kumisan yang keker-keker dia bunjut sendiri kayaknya gak apa-apa deh gitu kayaknya ya setidaknya tuh temen-temen ngeliat kayak ah jubri tolol nih baru abis itu gue mau kejar banget nah gue beneran nih gitu jadi ada nih Agustus Agustus nah iya boleh boleh eh kapan kapan soalnya kan saya mau tour oh iya anjir boleh dong promoin tour di sini dong temen-temen semuanya keling mana nih keling bintaro itu kayaknya tukang baso deh bukan tour stand up deh tukang baso deh nah jadi insya Allah saya tour namanya grateful bersyukur jadi kayak gue pengen ngasih tau bahwa kita tuh gak bisa memilih lahir di di rahim yang mana betul terus juga yaudah apa yang kita yang kita dapet yaudah terima aja dari titik awal ini kita fokus masa depan banyak kan orang lu mah enak bapak lu kaya hidup lu dibiayain orang tua ya emang kenapa bokap lu gak ngebiayain lu ya bokap lu gak ngebiayain lu ya ngaku lu nah maksudnya kan kayak gini-gini iri dengki ini kan gak berdampak buat masa depan lu jadi fokus aja gitu nah gue tuh pengen masuk stand up tuh dengan sedikit motivasi gitu lah terus juga kan ada juga yang dia gak punya tangan gak punya kaki tapi jadi motivator pernah liat gak sih oh iya iya oh dia ber gue juga punya hape gak lo doang iya maaf ya nah dia kan dia aja bisa gitu sama namanya lupa tuh orang yang bule yang bisa berenang juga ada istrinya iya gue gatel sih ya mau ngejokes pokoknya jokes dalamnya itu nanti kocak banget dah nonton nah habis itu gue baru mau ngasih tau bahwa hidup gue happy karena ternyata gue menemukan istri gue yang tepat gitu jadi istri gue itu keluarganya itu petinggi-petinggi dosen UIN oke nah waktu gue ngelamar dia gue bawa om gue yang memang pelajar Cairo oke opas dong opas jadi nyambung jadi keluarga dia respect keluarga gue respect coba lu bayangin gue bawa om gue tapi pesulap keganggu kan iya bener-bener dateng-dateng jatohin kepala bukan dompet berapi kayaknya gue gak jadi nikah kayaknya gue gak jadi nikah deh nah itu dia rasa syukur itu pengen gue tumpahin di show itu jadi Agustus empat kota di Bandung Cilegon Jogja sama Jogja sama Pro Kerto nanti di September di Jakarta baru Januari di Malaysia di Malaysia di Malaysia karena ada temen juga sekalian jalan-jalan sama Februari di Tokyo di Tokyo show-show aja udah show-show nah itu dia itu tiketnya berapa tuh tiketnya cek aja belum gue update kita mau bantu promoin ya yang mau dipromoin nggak siap pokoknya kalau yang di Jakarta perkiraan di 120 ribu sampai 150 ribu encer anak fitness kaya-kaya bro oh iyalah susu proteinnya segentong-gentong kan kalau sekarang udah buang gentong saksemen oh iya udah saksemen dapet kan sak-sakannya kemarin yang mana segini doang abis ini pasti ditambahin nggak usah tapi gue mau nanya nih abang-abang gue tuh sebel sama stereotype kalau misalkan nge-gym kalau pakai sarung tangan dibilang gay itu bener gak sih? kalau dari lu dulu gue ya gue itu mungkin jokesnya jokes gue pernah denger itu malah hampir gak pernah ya kalau gue tapi gue pernah itu sebenernya pernah mungkin lebih ke bodybuilding kalau itu kalau gue kan seriusnya di powerlifting kan strongman gitu justru yang stereotype-nya itu adalah kalau kalau di anak powerlifting itu kayak kalau lu deadlift sumo itu kayak cewek gitu maksudnya apa? kayak cewek? pakai glove pakai glove oh pakai glove bukan yang ngangkang kan sumo kan ngangkang kalau konvensional kan rapet kakinya ya dibilang kalau lu kayak kalau sumo itu kayak cewek jadi kayak ibaratnya cewek juga bisa gampang gitu loh ya kalau misalkan 400 200 nah iya cewek mana itu? cewek mana itu? ada sih ceweknya tor gak itu maksudnya ininya gitu sarkasnya mungkin kalau yang sarung tangan itu pakai apa kayak homo itu mungkin karena kalau gue juga gak tau mungkin kalau yang ada cowok yang badan bagus tangannya halus sekali gak ada lah kalau itu gak ada gak ada kan? masih pada kapalan semua kalau gue lihat dari kacamata bodybuilding kalau dari point of view gue orang yang pakai glove latihan pasti dia baru baru-baru karena gue juga baru pakai glove tapi lu jangan salah Ronnie Coleman itu pakai glove Valeo mereknya itu karena dia endorse bro gak juga tapi dia pas kesini dia latihan pakai glove gue juga gak tau ya tapi gini nah kan itu pakai glove ternyata nah gue juga baru tau glovenya itu panjang iketannya dia melindungi wrist-nya oh iya beda bro iya glove yang wrist gitu iya harbringer waktu itu juga ngeluarin iya 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 kayak gitu itu bukan udah bukan glove wristband iya jadi dia kayak glove dicampur iya wristband itu iya iya beda-beda kalau gue ngeliatnya sih iya kalau orang yang pakai glove karena masih baru karena dia berpikir tangan gue kapalan karena memang rata-rata orang yang ini tangannya kayak kera semua memang kapalan iya no kalau pasti tangan kasar banget kasar banget itu enggak apa-apa sih lu kalau ngelus paha cewek baret saking kasar orang gue sampe ngelukis di paha istri gue iya makanya gue tuh sebel stereotype itu soalnya kan kontennya tuh adalah ayah aku gay ayah udah tau kok terus gambar glove oh iya iya makanya jadi teman-teman semuanya yang pakai orang pakai sarung tangan emang kenapa kulih bangunan sarung tangan yang ada bentol-bentol loh iya iya enggak gay enggak gay iya kalau itu mas sebenarnya biasanya jadi mungkin ceritanya kayak ah lu kurang hardcore iya itu aja sih itu 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 pasti ada aja kayak jokes yang lu nge-gym awas lu jadi homo ada enggak yang gak ada yang mikir kayak gitu gue aja goalsnya tuh yaudah pengen pengen jadi apa namanya hero gitu kayak badan-badan Chris Hemsworth sama Zorro jadi ya tujuannya beda-beda gitu enggak ada orang yang ganteng juga cowok enggak gini kalau namanya jokes yang orang nge-gym jadi gay atau orang nge-gym intinya orientasi seksnya itu apa namanya berubah itu karena memang orangnya aja yang udah dari sana udah aneh sebelum nge-gym sebelum nge-gym juga udah begitu dan rata-rata jokes yang yang dicetuskan orang nge-gym jadi gay itu pasti diutarakan sama orang yang gak nge-gym yang jadi apology ya dia enggak apa-apa gak nge-gym iya gue takut homo gitu enggak padahal lo jelek baco sebel banget gue karena di lingkungan RT gue juga gue digituin waktu dulu waktu dulu gue digituin eh lu nge-gym dulu kan kalau sekarang kan udah enggak kan RT nya lu cekek cekek kecil tapi tenggorokan lu ngomong lagi lu makanya gue kayak yaudah lah kalau ada omongan jelek yaudah gue fokus nge-gym gue pengen badan gue gede cuman banyak yang bilang udah pake steroid aja gitu ya ngomong yang dagang kali enggak 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 kalau enggak yang dagang yang sotoy iya yang sotoy iya yang sotoy begitu nah menurut abang-abang nih gue biar pundaknya lebih gede ini berapa tahun tuh lu dulu bro gue harus tau lu latihannya kayak gimana dulu sehari berapa kali eh sehari berapa kali seminggu 6 kali oh everyday push pull leg push pull leg bukan bro split apa tuh jadi kalau jaman binaraga tuh apa abang-abangan binaraga bro split namanya apa tuh bro split hari ini dada dada bicep terus ntar back tricep shoulder terus kaki baru ulang lagi kalau saya push udah pokoknya dada ya dada juga jadi dada abis dada shoulder 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 yang nge-push begini-begini nah abis itu baru tricep nah pull juga gitu back namanya back terus shoulder juga ah deadlift deadlift di di pull oh lu di pull saya di leg oh lu di leg kalau gue di pull nah saya pas leg day baru saya main squat brand press leg day main brand press komika bro komika nah leg day itu leg day itu squat squat sama deadlift squat nya freeway apa-apa kaya smith freeway wah kalau apa itu smith eh wah udah mulai di bandung udah mulai tongong ntar lagi kecil ntar lagi kecil enggak nih yang dagang smith aduh mau maut loh salah lagi ya ngapain sih freeway freeway kayak gitu smith aja udah biar lo power ini ampus lagi kita dikirim ke rumah lo tapi yang segini tetap aja gak muat rumahnya kecil oh kalau berarti lo bench press itu bisa seminggu dua kali iya kalau makanannya gimana makanannya dedek juga ada saya memang saya keturunan bebek apa namanya makanannya dada dada ayam 200 gram tapi dua kali doang makannya dua kali doang makannya siang sama malam terus kalau sore gitu sore ngelamun iya ngelamun jorok ngelamun jorok ngaceng-ngaceng dikit enggak ya pokoknya kalau sore kalau lapar ya pisang sikat pisang gitu-gitu bersih men makan bersih oh jadi clean bulking clean bulking lima bulan tuh kayak gitu iya dan berhasil 20 kilo ya hampir 2019 kali 19 kilo tapi kalau shape-nya udah berubah banget udah berubah banget tapi sorry di teteh lu masih miring apa udah mulai lurus gitu tetehnya jereng sih pentil gue jereng enggak tapi masih turun oh masih turun nah ini sebetulnya belum kejawab nih ini ini kenapa kenapa baunya maksudnya bahu itu bahu yang bidang tuh sampai vitep nah itu dia tuh ada enggak masuk dari apa-apa oh ya kalau bahu ya kalau enggak gini gini dulu badan orang itu kalau bina raga tuh dulu ada namanya yang bahunya narrow jadi baunya emang bahu anda dari sananya sempit ada yang bahunya lebar jadi dia ilusinya itu orang badannya lebar banget karena bahunya dari sananya juga udah lebar cuman kalau emang lu mau kan lu tinggi nih ya emang bahu lu lu fokus di bahu enggak bisa harus semuanya bro kalau enggak kalau lu cuman lu mau fokusin di bahu timplang jadi langkahnya apa nih masukan dari abang-abang nih tetap aja kalau namanya bahu ya lu fokusinnya mungkin ya di bahu di latihan bahu atau di push lu lu jatuh di hari lu habis istirahat misalnya nih lu satu minggu off misalnya ya di Senin itu lu masukin push karena lu bisa ngangkat lebih berat atau lu habis cheat meal habis ini kan kita makan banyak nih nah besoknya lu bisa aja lu makanin bangku kan oh iya gue juga tuh yang diserang tuh ini belum pernah nih makan bangku sekolah nih emang siapa? lu juga belum pernah kan ada pakunya juga mana kuat nah itu dia jadi gitu kalau lo mau emang terlihat bahunya lebih dominan, ya lo bahu itu dijadikan prioritas latihan lo mungkin ya, mungkin ya, Senin atau misalnya Senin sama Kamis itu lo bahu gitu dan jangan lupa kalau race day, ya lo agak banyak kalorinya yang untuk hari berikutnya maksudnya gini karena lo tahu besok mau main bahu dan itu mainnya berat, jadi lo mungkin agak surplus kalori di hari race lo yang itu oh, tabungan buat besok iya, tapi nggak yang hardcore banget nah, kalau saya kan abis bangun tidur, mungkin nyemil pisang sama minum air putih langsung nge-gym, nah itu buruk nggak? sebenarnya nggak buruk ya, cuma kalau emang lo fokusnya mau turunin fatnya dulu, kenapa nggak latihan perut kosong aja? iya, pas latihan perut kosong iya, jadi nggak usah, sarapannya di skip aja oh, sarapannya di skip, ya jadi lo masuknya intermittent fasting berarti saya nggak makan pisang nggak, nggak berarti saya musuhan sama petani pisang tapi nggak ada, nggak ada ini kan, nggak ada masalah sama, apa namanya, darah rendah kan? nggak ada, nggak ada darah rendah karena saya dulu hipertensi oke waktu gemuk tuh hipertensi sekarang pasti udah normal dong Alhamdulillah udah normal, tekanan darah nyaman iya kalau dari gue ya, pribadi gue sederhanain, apa namanya, omongannya si Aji kalau untuk shoulder, delt, kan point of view lo kan di Thor nih, Chris Hemsworth kan? iya betul natural natural tanpa PID 2 tahun lah PID apa? ee jamu jamu hahaha kita udah dikasih tau bawa-bawa jamu jamu tanpa PID mungkin untuk sedikit naik iya ada framenya lah ibaratnya ya, 2 tahun lah lo fokus ya iya fokus 2 tahun tapi kalau pakai jamu, mungkin bisa 1 tahun itu oh libur 1 tahun cuma kalau untuk gue ngeliat dari, apa orang kayak lo kan untuk menggunakan jamu, risennya harus kuat iya karena kebanyakan jamu, biasanya orang jadi bego oh sekarang saya udah bego enggak, enggak, enggak saya sudah udah bego komika, kalau bego jadi gak lucu hahaha tell me, tulale, tulale iya, karena lucu tuh karena mikir iya nulis materi betul betul iya nanti kalau lo kebanyakan pakai jamu lo jadi marah-marah mulu iya iya tapi bikin lo diomelin mulu iya janganlah, janganlah gue pengen keluarga gue gak retak sih siap, siap siap gak apa-apa, sabar-sabar 2 tahun gak apa-apa, asal abis diomelin ngendoy gitu ngendors oh, lo begitu ya hahaha eh katanya ada jamu jamu apa tuh waduh entah eh bukan jamu apa sih kopi nanti 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 nih ada tukangnya di bawah hahaha pakai sepeda ini kapan sih buat kecil hahaha saya mau ngasih kopi ini belum boleh nih hahaha oke lah tapi kalau emang ngomongin eh eh badan untuk orang tinggi ya bro iya emang agak sedikit lebih takes time hmm karena ruasnya kan panjang-panjang nih iya dibanding yang agak sedikit eh pendek itu lebih gampang gitu kucok babak cepet ya hmm udah gua gak mau ngomong hahaha iya kan iya intinya intinya gua kasih perumpamaan yang lebih sopan dan teknikal sedikit ya hahaha bahaya nih ngomongnya gua ngeri keceplosan iya 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 gua pertahanan iya 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 sorry sorry hahaha jadi gini apa kebutuhan kalori orang yang eh pendek dan tinggi itu berbeda pasti karena eh beratnya pun berbeda iya makanya rata-rata orang yang memiliki otot yang eh masif lah ototnya lah ya didominasi sama orang-orang yang 1.75 ke bawah tinggi 1.75 ke bawah hmm nah makanya di kelas-kelas kita ngomongin pertandingan ya masalah di kelas-kelas di baratnya atlet kan ada kelas A B C D di kelas A tuh paling banyak hmm nah di kelas A tuh biasanya tuh 1.70 ke bawah 1.65 sampai 1.70 hmm kelas B 1.70 sampai 1.75 hmm C 75 sampai 1.80 hmm ya kan begitu pula sebaliknya sampai F nah di kelas-kelas yang lain semakin tinggi itu kompetitornya akan semakin sedikit oh berarti gua dikit ya iya gua kelas C soalnya gak yes semakin sedikit dan memang bener kata aja ya butuh waktu lebih lama hmm nah makanya rata-rata orang yang ototnya gede-gede tingginya 1.60 iya 1.65 1.70 1.70 aja 1.70 ke atas itu udah rare sebenernya udah jarang hmm udah kayak daging rare hahaha steak bro steak hahaha gitu jadi dan PRnya orang yang tinggi itu harus lebih rakus harus lebih rakus harus dibandingkan orang yang karena orang yang pendek itu makan 2.500 kalori udah cukup dia udah fuel ya kan orang kayak lu tuh harus main di 3.500 ke atas wow iya tapi clean ya clean boleh ee kita harus samain persepsi dulu nih iya 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 clean lu tuh seperti apa jangan terlalu clean dicuci dicuci hahaha baru mau gua ngomong jangan lu rendem jangan lu terus berarti berarti terus terus berarti gua harus makan duit rakyat ini gua suka nih ini gua suka nih ini gua suka nih okay ya jadi ee pengolahan masalah makanan lu di rumah kayak ee garem lo!! go� usah terlalu takut garem sedikit manyak ya kan Terus sedikit fat dari kuning telur Dari paha Kalau ayam tuh makan paha Lu gak usah terlalu takut itu Jangan lu berpaku sama dada ayam mulu Lu akan bosan Lu sama dada ayam bosan lah Ya gue makan ini aja paha ayam Susah, susah ngunyanyel Kenapa nil, kenapa nil Oh boleh ya Lebih bebas ya tinggi Karena pan, lu akan sulit memenuhi kebutuhan kalori lu Kalau lu ini makannya itu terlalu clean Dada doang Wah lu gak lugalan bro Dada, sayur, telur doang Jadi gini, gue pernah tau Salah satu binaraga legend yang tinggi Gak usah sebut namanya deh Yang legend tinggi itu kan sedikit ya kan Makanannya Lu jawab dong siapa Kira-kira gitu Derok, derok, derok Derok, derok, derok tinggi Kalau derok gak ada rambutnya Oh iya Oh jelas tuh Udah memperjelas tuh Klon Cina maksudnya Klon Cina Karena Makanannya dia itu aneh-aneh Keju dipotong-potong kotak-kotak cemilannya dia ya Keju, karena keju kan kalorinya besar tuh Oke jeli drink Kayaknya gak deh Buat tangan lapar Kayak tuna Eh sorry, salmon Salmon tuh kalorinya besar juga Lemaknya banyak ya Ya Karena salmon tuh fatty fish Namanya Cuman memang lemaknya lemak baik Sering ngaji berarti Ya Nyeberangi nenek-nenek Baik lah lemak Kuasa Jumat berkat Iya jadi Jangan terlalu takut sama Kalori Karena Semakin lo takut Tapi intinya gini Yang harus lo bener-bener hindarin itu Sebenernya itu bukan Fatnya Tapi gulanya Gulanya Gitu Yang harus lo Anan-anan fitness nih sebenernya Yang harus di Apa Hindarin itu gulanya Gulanya gula olahan ya Gula olahan tuh Kayak gula cair Nah itu bahaya itu Sukrosa Makanya kalau sekarang Kalau lo bener-bener anak fitness Minimnya udah tetawar Tetawar terus Sampai diplotetin tukang cafe Gajar lo murah mulu Dari kemarin murah mulu Gajar lo Gajar lo Gajar lo Gajar lo Gajar lo Gajar lo Harus kayak gitu Jadi Gula itu jahat Kebanyakan orang tuh berpikir Fat Yang jahat Sebenernya enggak Kalau untuk dibeli Sebenernya gula Gula olahan ya Bukan nasi loh Nasi malah bagus banget Untuk anak fitness Lo mau leg day Lo makan nasi dulu Lo pergi leg day Itu powernya luar biasa Tuh Ugal-ugalan Jadi Jangan salah Dan Tepung Tepung Makanya gue gak pernah mau Kalau diajakin dia makan dimsum Tuh gue lah Kemarin sama bos-bos Lo makan bak Tidak ceritanya Mereka Dari Surabaya Kemari bos Gak enak Gue dari Halim Kurang jauh Kalau sama lu sering ketemu Kalau sama mereka kan jarang Kayak kerupuk-kerupuk ya Kerupuk Dia kan udah tepung Digoreng Ditambah minyak juga Jadi Tepung Itu kalori kosong Kayak ibaratnya Kerupuk lah Kerupuk kan tadi ya Itu kalori kosong Kalorinya itu cuma ada Karbo Sama Lemak jahat Iya lemak jenuh Tapi lemak jenuh gimana ngehiburnya Iya Dia jenuh kan Bingung gak Gue aja ke depan Iya gue podcast-podcast sama dia ya Mikir gue anjir Biar gak garing Amat Lawannya komika Iya Jadi gitu Enggak Aman Nah kalau gue mau Gue nambahin dari sisi Latihan nih Iya Kalau dulu gue bro Gue Wah jadi bro kan Iya Kalau gue tetap Anak fitnes Anak fitnes Gue tuh Background latihan dulu Itu karena Dulu anak SMA Yang duit juga gak gablek ya Jadi gue Emang latihannya Mungkin lebih keras Dari anak-anak yang lain gitu Karena supplement juga gak ada Makan juga Makanan rumah biasa Itu Dan mungkin kebetulan Disitu Badan gue Lumayan Gampang dibentuk mungkin ya Jadi gue SMA itu Ya 6 bulan 5 bulan Udah Bengkok Beknya Seleo Enggak jadi udah Nah udah rade tebek gitu Udah bongkok gitu Bongkok udang Waduh Gini Gini Doyan cewe Doyan cewe Kita semua doyan cewe Iya doyan cewe Bener Enggak cuman Ini Ini ada Ada skema yang gue gak tau Tapi yaudahlah ya Iya jadi Gue tuh Gue gak peduli orang Juru kan banyak Abang-abang fitness ya Gue harus ini Makan ini Pokoknya gue latihan aja Gue latihan Gue latihan Gue latihan Gue latihan Akhirnya ya Kebentuk sendiri sih Apalagi lu yang ditambah Lu ntar ada Suplementasi Ada makannya bagus Gue rasa lebih cepet Zaman sekarang pasti lebih cepet sih Lebih cepet sih Dibandingkan zaman kita tuh Teknologi Dulu gue cuman Dari mana ya Majalah Majalah Adiraga Majalah Bobo Majalah Gadis Amah Gaul Tablet Gaul Majalah Bobo Bobo amah Gadis Gadis Gaul Kalau gue zamannya Majalah Fantasi Lu tuh Fantasi Oh iya tau Oh gak tau Udah gak tau Udah gak tau tuh Udah jadul lu tuh Abis itu latihannya Iya latihannya gitu Maksudnya Gue lebih Gue menitik beratkan Kalau improve badan gue waktu itu dulu Awal-awal itu di latihan gue Sehari berapa jam? Gue satu setengah jam cukup sih kayaknya Karena dulu gak ada gadget sih ya Iya Jadi kita fokus aja Sampai maghrib Sampai maghrib Gak ada gadget Gak ada waktu tam gitu Iya 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 Ngobrol ya Sekarang kan headset Lo pake headset juga? Ini pake Kalau ngegym Kalau sendiri pake headset Soalnya main rame-rame aja Happy-happy juga Kadang-kadang Tapi udah ada partner gym? Udah ada Nah itu Kan tadi dia ngomong bro Apa tuh? Kalau di tanksel dia disembah Oh iya Anjay Berarti kalau BXL ya Ada lo Orang masih Ketemu saya kayak Eh Bang Dukri Gak, wali kota tanksel juga gak kenal saya Apa namanya? Pater itu Sedikit banyak kebantu loh Soalnya dia yang buat kita Eh udah satu set lagi deh Nah makanya piti-piti yang di tempat saya nge-gym Saya temenin semuanya Jadi nge-gymnya bareng mereka juga Iya jadi gini gue tambahin Masa tag team tadi Tapi yang harus lo perhatiin Tag team lo itu harus yang punya fitness level di atas lo Jangan sama Kalau sama Yang satu mager lo ikut tadi Tapi kalau yang fitness levelnya di atas lo Dia bisa jadi motivasi lo Gitu udah satu reps lagi lo gitu kan One more one more Padahal udah gemetar Tapi sambil mari Ternyata one more nya disini Mobile Legends Satu orang lagi nih belum di kill Beda ya Enggak tapi Alhamdulillah ada piti yang memang badannya udah bagus Memang kayak gue ngerasa bahwa Jadi saingan Udah bukan abang-abangan Gue kejarnya kapan ya Yaudah bodo amat lah Nah dia juga brand price udah sampe 150 Ente gitu Lo jak wewewe Ente gitu Suka merendah nih Bang Haji Gue tau gue gue nonton dulu Jadi Bisa ngangkat Avanza Alat gue aja dia mainin sama dia rusak mulu Ya Nah jadi motivasi juga Kan kemarin 90 juga udah geter Tapi bisa bisa Ya Alhamdulillah ternyata bisa Padahal ditahan Apa di spottingnya Di gini doang Dah limbet Gak ngomong Gak ngomong Gimana limbet Limbet kan bisa itu ya Bonde Ada videonya ya Dua ton Dua ton Di clipnya Itu kayaknya boleh kita stage sekali-sekali Soalnya kan pas dia angkat Pas diangkat Pas diturunin talinya masih belum ngikut Iya 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 Bohongnya Ya memang kan itu kan Ya sulap langsung Hiburan bro Hiburan Gue mau nge-steach satu group sama lu Orangnya baik tapi Memang baik Suka nyecepin Nyecepin gimana Cep-cep-cep Kalau bisa acara gitu Buat gojek Bang Apa takut nge-steach juga Enggak Itu loh Dulu kan berapa kali Gue ininya Talentnya Oh iya iya Gue tusuk pake linggis Gitu Terus gue potong pake Mesin gergaji gitu Orang jahat dia Itu tuh hiburan doang Iya iya Dan alatnya juga Ilusi mata Alatnya spesial Berarti lo bilang limbet bohong dong Enggak bohong Jadi Itu hiburan Oh hiburan Jadi bener gak Bener gak Bener Itu hiburan Bener hiburan Bener hiburan Oke Oke Nah ini ada salah satu Lu kan baru nih Ya Gue mau kasih lu minuman nih Apa nih Minuman apa Temennya Just Juice Waduh Gula banget itu Ini Just Juice versi Fitna Iya Lu tau Kevin Leffron gak Belum Belum tau Nah ini kenalan dulu Dari tadi dia nyengir mulu Dari tadi Orang ada yang li Ya Nah ini namanya Ice Hydro Ini Perwokot Bukan Ini A-A Ini jadi amino 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 itu Bisa dijelaskan oleh Macam Gue jelaskan beneran Jadi amino itu Apa namanya Ada di protein Jadi ketika protein Kita konsumsi Badan kita akan Mencah protein itu Menjadi Asam amino Asam amino Oh itu Nah inilah Minumannya Ini Asam Asam aminonya Asam sih ini Makanya asam amino Tapi saya pernah denger tuh BCAA Ini ACAA Apa itu Ini EAA Nah EAA ini Kepanjangan dari apa EAA Jadi EAA ini Di dalam Ice Hydro ini Gue ngomongin ya Ini ya Lingkup Langsung Ice Hydro nya Bukan BCAA Jadi Terkandung ada glutamin Glutamin itu Salah satu Amino juga Untuk recovery otot Nah terus EAA ini Ada namanya Esensial Amino esensial nya Gitu loh Yang tidak Didapatkan Dari makanan ya bro Kayak nih Contohnya ya Kalau BCAA kan Ada di dalam Makanan Daging itu ada Ada BCAA Cuman ada Ada amino yang Gak ada di dalam Makanan Yang harus Ditambah Aming tapi Ini punya aming nih Bukan Oh amino Aduh Salah 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 Saya kira ada G nya Jadi aming Iya Oke oke Udah Bahasa plemen nya Udah Ntar lu disinggung Al podcast Promosiin suplemen Tapi belum pernah juga Kita hubungin Dari pertama Iya Dari pertama ya Gak pernah ya Oh ini pertama kali saya Salah orang Nah ini gue mau nanya nih Sama Bang Jupri Siap Bang Jupri Sebesar mana Fitness Merubah hidup lu Ngorok Oke Itu ganggu banget itu Kalau gendut Ngorok tuh bener-bener Wah parah Sampai istri bilang Tolok Bro sebentar Disclaimer ya bro Kita bahas gendut Bukan ngomongin lu Oh iya gue kan gendut juga Iya Iya Kalau dia Tapi otot semua Enggak Dia gendut dan kuat Kuat Iya Tapi ngorok gak Ngorok Oh ngorok ya Jadi kena deh Kan Jadi kena deh Gak apa-apa Gak apa-apa Dicekek lagi Udah dua kali gue dicekek hari ini Jadi sebetulnya kan kayak Gue tuh stand up komedian Yang memang suka act out Oke Gue banyak gerak di panggung Nah November tahun lalu Gue pernah stand up Dapet kesempatan 20 menit Wih lama Di 7 menit pertama Udah ngap Gue gak suka nih Gue gak suka nih Gue harus berubah nih Kalau enggak gue gak bisa ngasih yang maksimal Iya betul Dan gue kerjanya disini Dan memang cara gue main Bukan diem Tapi banyak gerak Mantap Jadi gue mulailah Januari Itu pertama Yang kedua Buncitnya udah parah banget Fotografer aja Ngeluh Bang Mending kurusin dah bang Tuh jelek semua foto gue Jadi keliatan gue yang gak profesional Kok mau gitu fotografer Soang fotografer lain Gak tapi memang sahabat Oh iya Oh itu baik Iya kan Temen kalau misalkan bilang Lu bagus kok Bagus kok Tapi kita jelek Itu temen yang jahat Jadi kalau Buat gue temen yang baik Adalah langsung to the point Ngasih tau kalau kita salah Bener Itu dia Nah temen gue bilang kayak gitu Aduh gue jadi jelek nih Jadi videographer yang buruk nih gue Iya 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 Gue januari Soalnya Pengen si spek tuh Dari tahun 2022 Cuman malesnya aja itu Yang kagak ketampung Tahun ini Ah males lah Tahun ini males lah Nah pas itu tuh Gara-gara jobnya lumayan gede tuh harganya Seharga danila gue Sehasil Beneran Bukannya sombong Maksudnya Gue ngerasa bahwa Gue tidak bertanggung jawab Nanti kalau dapet kesempatan kayak gini Masa gue nampil kayak gini juga Udah gue mau berubah gitu Abis itu ngorok Sorry bang Nah Jadi istri tuh selalu bilang Tolong buat gue tidur dulu Baru lu tidur ya Soalnya kalau lu tidur duluan Gue gak bisa bangun Eh gue gak bisa Kok gak bisa bangun Aduh Direp-erep kali Tapi gue gak bisa tidur Karena terganggu Sampai direkamin sama dia suaranya Nih ngorok lu Bayangin tuh istri gue tidur sama Ereking Lu lagi di atas hari kan Amat lampu remang-remang Nah itu dia Gue kayak Yaudah lah gue mau coba ngerubah Dan memang Mimpi terbesar pengen banget Badan kayak Ya pokoknya kayak jagoan-jagoan anime Itu pengen gitu Siapa tau aja gue bisa jadi Ibu yang memberi contoh Oh bisa Bisa Jadi gitu Kalau anime tuh Street Fighter termasuk anime gak? Street Fighter anime Oh berarti gue juga Bukan anime itu Animasi Yang dibuat di Jepang Di Jepang Street Fighter kan Ini Jepang Oh Jepang ya? Jepang gak gue Honda Bukan Bukan Sunda Yang bikin bukan orang Badung Wetan Orang Jepang juga Street Fighter Honda ada kan? Honda ada Yang jurusnya begini dong Pake baju pantai Nah itu dia kan Bukan banyak kan Kayak misalkan Tekken 5 kan dulu juga dari Jepang kan Itu juga Kayak postur tubuh kayak gini Keren deh gitu Gue kejar Gitu Bisa Bisa Nah Kapan kurus? Anjir Langsung gak Nyolot banget Dari semua podcast yang udah pernah kita tayang Ya kan Bintang tamu yang udah kita panggil Dia paling songong Oke Bagus Emang gue mau transformasi juga Tapi Saya ngeliatin nih Apa namanya Instagram Bang Haji Bagus Yang masih kekernya tuh Itu masa prime Masa prime nya dia Dulu Sekarang gue udah pensiun Badannya bagus Terjekinya seret Oh iya juga sih Temen gue ada yang kurus Tapi Jadwal syutingnya tuh banyak Terus dia mau ngegym di kepala gue Kayaknya kalau lu kurus Ilang resikinya Ada juga Ada juga Soalnya dia gempal dan imut jadinya Jadi gemesin ya Gemesin Makanya gue kayak Kayak gak semua Dan juga Gak Ya gak semua gemuk buruk Temen gue tuh Pernah dibacok sama begal Oke Dibacok belakangnya sini Karena dia gemuk Gak kena paru-paru tuh Kelewangnya Puset Tapi kan lumayan dalem Iya Cuma dalem kalau Makanya dia langsung sekarang Gue gak mau kurus Bang Jup Siap 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 Nanti lu mati bukan kebacok begal Serangan jantung Serangan jantung Begal aman Jantung gak Ya tapi itulah Intinya Gue tuh takut aja Sama Apa namanya Metabolismo juga pas ngecek 40 Umur Umur 30 Tapi metabolis age-nya 40 kan juga deg-degan juga Jadi gue ngerasa kayak Yaudah lah Sekalian sehat Sekalian bisa Luasa stand up Dan juga Kayaknya biar Gue juga di depan layar Looks juga harus bagus Yes Tapi ya Tapi memang Apa namanya Saran untuk semua temen-temen Yang disini Entah itu anak fitness Entah itu mau baru fitness Entah itu anak stand up Yang gak fitness Kalian itu harus punya Satu hobi yang menyehatkan Iya Apapun itu Ya kan Entah itu dia jogging Lari Apapun itu Yang penting Menyehatkan Dan harus rutin Iya Dan kalau bisa Ya kalau bisa Heart rate Irama jantung kalian itu Harus berdetak dua kali Dalam satu detik Ya contoh Ibaratnya Deng-deng-deng-deng Ya Gitu Kadang kan orang yang berpikir Udah kok Olahraga Gitu kan Ternyata olahraganya Main catur Iya kan Olahraganya Ibaratnya ya Kayak Tipis-tipis Golov Gitu kan Harus Ritmenya itu Dua kali dalam satu detik Berdetaknya Aku belum ngecek lagi Lu udah pasti Kalau anak gym Udah pasti dua kali dalam satu detik Ketika lu angkat Misalnya lu deadlift Gitu kan Oh ya berasa tuh Gitu kan Lagi minum pre-workout Tapi saya juga Rutinnya ngegym Seminggu 6 kali Perminggunya juga ada olahraga Jumat berkuda Wih Oke Berkuda Abis itu Selasa Kalau gak latihan stand up Parkour Salto-salto Enggak Kalau masalah berkuda Gue tau lu mau promosi Lu kuda dimana Enggak Enggak promosi Enggak promosi Karena aku bayar Ini hobi yang lagi gue bayar Oke Nanti belum Jadi gue gak mau promo Gue berkuda Pengen aja gitu kan Ya pokoknya kayak dinasti warrior pernah liat gak sih Kayak lu Oh Udah keren juga Tapi kalau lu bayar Kenapa lu tag di instagram Apaan? Kudanya Enggak Lu tag ah? Enggak gue tag Gue tag coachnya Oh Kudanya gak? Bener bener Tempat stable nya gue gak Oke Sama parkour tuh Karena dulu juga gue ngerasa kayak Eco wise tuh keren banget Keren Keren Kayak the ride pertama tuh Jadi Apa namanya Jadi impian banyak anak-anak lah Keren banget Berantem Dan ternyata kan Coach acting tuh kan Bisa harus salto Dan lain sebagainya Biar lebih Apa Estetik dalam berantemnya juga lebih mantep Makanya gue belajar Parkour Parkour tuh ngelatih Apa namanya Roll depan Roll belakang gitu Jadi lu bisa masuk rumah lewat lompat pager Bawa TV Atau bawa anaknya Gitu lah Cukup sibuk ya Dalam seminggu ya Sibuk berarti Berarti kita Beruntung lah Bang Jupri mau main kemari Saya yang berharap kesini Saya yang berharap kesini Karena gue ngerasa Gue tuh pengen deh di skena fitness gimana ya Nah ternyata kan Di remostis dan lain sebagainya Terus gue nanya ke Bang Haji Bisa gak ya Oh ternyata bisa ya Alhamdulillah Happy 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 disini Karena sebenernya kalau Tujuan gue Tujuan kita tuh sebenernya bikin podcast ini Kita tuh pengen Ibaratnya memberikan tontonan Yang Serealistis mungkin Ngebahas masalah Fitness dan industri nya Iya Gitu Jadi ketika ada seseorang yang dateng Di luar komunitas fitness ini Seperti lu nih Lu tuh Menurut gue nih Kayak Lu bisa narik Orang untuk olahraga Lu bisa narik orang untuk nge-gym Karena kebanyakan Apa namanya Orang Berpikir Lu nge-gym untuk jadi Binaragawan Iya Gitu Jangan sampai semua orang kayak gitu Iya jangan sampai semua orang kayak gitu Kalau gue berpikir ya malah Kalau nge-gym Olahraga Angkat beban Adalah Anti-aging terbaik Iya Penunda Penuaan tuh yang terbaik Jadi jangan berpikir orang mau nge-gym itu mau jadi Binaragawan Iya Dan Untuk masalah Kesehatan Waduh Ketika lu nge-gym Penyakit degeneratif lu akan hilang Contohnya lu itu yang tadi bilang Hipertensi Iya Betul Iya kan Dan Kayak Lu yuk Ngisi materi 20 menit 7 menit pertama udah Udah ngap Ngap Nah kalau sekarang pasti ketika lu Ngisi materi 20 menit Gak berasa Gak berasa Gak berasa Gitu Bener Dan Apalagi Lu seorang komika Kan dia kan komika itu sebenarnya kan nulis Iya Iya kan Untuk Kalau gue bilang Pasti lebih Bakal jadi lebih pinter Orang yang angkat beban Dan berubah pola hidupnya Iya Karena lu udah ngejaga masa karbohidrat Iya kan Malesnya hilang Yes Ngantuknya hilang Yes Bener Sorry ya Bang Haji ya Oh enggak enggak Dia gak begitu Dia gak begitu Gue udah mau mulai marah Udah merah Iya makanya gue misain dulu Gue orangnya gak gampang marah Gak gampang marah Tapi Oh itu bisa di bawah Ada kereta kembal Di bawah Iya Jadi Jadi emang Kalau gue lihat sih Dari sosoknya Jupri Dia kan juga Akan nantinya Menginfluence Dengan stand upnya Iya Kan Stand up itu kan Lu kan yang disorot kan Iya Lu akan bisa menjadi Representatif fitness yang baik juga Iya gak? Emang impiannya ke situ? Iya Jadi ntar pake baju apa aja Terlihat bagus Betul Mau tiba-tiba lu Buka baju Iya Ada gimmick-gimmick buka baju pun Nanti yang penontonnya juga akan Wah ternyata Jupri Badannya Iya Tetehnya kenceng Bawain materi jelek juga Orang pada ketawa Karena takut Soalnya dulu tuh Gue cara Cara buat materi tuh Gue ngata-ngatain diri sendiri kan Gak begitu works Malah ngatain orang Jauh lebih tajam Jauh lebih lucu Jadi gue ngerasa kayak Emang gue penindas sebetulnya Jadi kayaknya gue harus bagus banget deh Jadi kalo badan gue bagus kan Kalo ke kolom berenang kan Badan lo jelek Nyebur lagi loh Kayaknya gue pengen Penindas gue orang Nah itu dia Biar lebih enerjik lagi ngatain orang Tapi kalo ngatain orang Orang yang jadi olahraga kan Fitness Iya gak? Alhamdulillah Banyak yang nge-tag gue Dia dari gemuk Dari 160 180 Bang gue mulai ngej Terinspirasi sama lu? Iya gue seneng banget Iya bener 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 Gue seneng happy itu Kayak Makanya lu kalo ngej Langsung aja take gue Gue pasti repose Karena gue apresiasi besar Lu mau berhenti untuk males gitu Gitu Gue happy Itu pahala loh bro Iya Alhamdulillah Lu bisa merubah orang itu Iya jadi lebih baik Lu berguna di dunia ini Anjay Tapi dengan cara memaki Lu kan semua orang dengan caranya Ini caranya juga memaki Saya udah follow anda lama Saya beli lean zero karena nonton anda Jadi bos gue bilang kayak Lu udah bikin konten-konten aja Selengian-selengian aja gitu Karena memang treatment gue tuh sebetulnya sama sama Bang Canggi Yang ngatain orang aja Nah tapi kan Tapi kalo di dunia gym Selau aja sebelum di stitch Bang Canggi Oh gitu bos lu ngomong Kemarin Oh kemarin Besokannya Di stitch Di stitch Kan baru gue bilang kemarin Ah kan kena juga Yaudah Tapi jadi tau gitu Ranahnya tuh Boleh ngatain orang Tapi kayak gimana ya Biar orang setuju dulu Makanya Gue ngerasa kemarin tuh lumayan sotoy Dan ya memang mencoba kan gitu Kayak ngelakuin sesuatu Kalo dijelekin ya gak apa-apa Berarti kan kita bisa bikin sesuatu hal yang baru Lebih bagus lagi Lebih rapi lagi Lebih sopan lagi Ya enggak sih Kayak ngomong sopan deh Fuck you Gak peduli Badan lu jelek Ngatain gue Badan gue jelek Bodoh amat Janji sensor bro Du check down gak sih ngomong Fuck you Enggak Enggak Kalau bro diulangin 2-3 kali ya Selama gak ada yang KPAI gak ini mah Belum Belum Pokoknya saya janji Gitu kan orang KPAI Saya janji Yang penting ada anggaran Minta duit kayak bocah loh Bikin yang bagus dulu Tau bang Haji Diam aja kayak pemerintah Gue kemana lagi saat gigi Oh iya Gue lagi lagi gigi Gue Emang jahat bang canggih Orang lagi sakit disuruh kerja Jangan jahat ya Aduh Gak musing Ya jadi gitu teman-teman Jadi ya Semangat Semangat Buat teman-teman nih Emang Fitness itu Bukan Bukannya Gak cuman buat lu doang Yang berguna Tapi ternyata buat Lingkungan lu berguna Istri lu juga Apa Berdampaknya juga ke istri lu Istri seneng banget Oh selamat banget ya Soalnya kan Kalau gemuk kan Berarti kan titit lebih mengecil Oh Gerakannya juga agak panjang kali ya Nah pas gue kurus Panjangan Kepala gue mengecil Titit gue segede kepala Enggak tapi Istri tuh lumayan Merasakan bahwa You better Than before Anjay Keren banget Jadi istri lu orang bule No Orang medan Nggak tapi intinya Dampak ke istri juga oke Apalagi konten dirimu yang baru tuh Oke Soal seks Ya main kaki Lebih lama juga Main kaki Deadlift dan lain sebagainya Dua hari ya pengen Tidak Ya intinya Jadi lebih enak lah ya Intinya Hidup lebih enak Lebih nyaman Istri juga ngomong Jup kamu kok Jadi lebih enak ya Betul 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 Iya diolesin nyam-nyam Dia lagi Dia lagi Nyam-nyam kan udah kuning Hitam ya Hitam kuning Nyam-nyam Aduh Satu jam berapa pun Satu jam 15 Gak berasa ya Ketawa bulu sih Ini janggan isinya Empat puluh menit ketawa doang kita Oh iya sama ini Gue suka bahwa Nge-gym tuh Nge-gym tuh udah kebutuhan semua Olahragawan Oh iya Itu betul Jadi kayak misalkan Lu pemain bola Kayaknya gak cukup Cuma latihan Main bola Karena gue Gue ngeliat Cristian Ronaldo lah ya Cristian Ronaldo tuh Nge-gym juga Dan juga Lebron James aja nge-gym Iya kan Sintayong datang ke Indonesia Ternyata orang-orangnya itu Dipaksa nge-gym kan Nah berarti kan Sepenting itu nge-gym Makanya kalau misalkan Nenek bilang Nge-gym mah Buat orang homo Bego Sini kesini aja coba Kok lu sudah kesini Coba ngomong depan gue Jangan kita matiin orang Maksudnya matiin Pemikiran Jangan langsung dicetekin Sama ada Ada satu penelitian Iya bro ya Ini gue Coba dikoreksi nih bro Jadi ada Kalau orang yang Kader ototnya Lebih Lebih banyak Itu juga untuk Bukan penuhan ya Untuk umurnya lebih panjang Iya bro ya Iya anti-aging tadi gue bilang Jadi kalau Otot lu Semakin banyak otot Kemungkinan Umur lu bisa lebih panjang gitu Iya bener Karena semuanya itu Berhubungan Berkesinambungan tuh Seseorang ini punya otot Ya gak mungkin Kalau dia gak latihan beban Nah ketika seseorang ini Latihan beban Gak mungkin dia tidak Mengkonsumsi protein Iya Nah ketika orang sudah Mengkonsumsi protein Pasti dia akan berkomitmen Pada kesehatannya Iya Nah makanya itu Semua itu berkomitmen Muter Iya berkesinambungan Dan Kenapa Semua olahraga Ya pasti nge-gym Karena Olahraga nge-gym itu Angkat beban Untuk melatih otot rangka Oh Oke Menjadi melatih otot rangka Otot rangka itu bisa disederhanain lagi Kayak bicep Shoulder Kaki yang kuat Dan semua olahraga menggunakan otot rangka Yes Dan semua olahraga menggunakan otot rangka Cuman Porsinya Bakal disesuaikan Sama kebutuhannya Betul Gitu Kalau bina raga kan Fuel dia Ya kan Dia otot rangka Fokus untuk ngegedein Tapi kalau olahraga Yang lain Kayak misalnya sepak bola Fungsinya Fungsinya Mungkin dia lebih baik Otot rangka dia nge-gym seminggu 3 kali Atau seminggu 2 kali Setelah itu dia melatih Ketangkasannya Agility nya Yang dibutuhkan Intinya semua olahraga Kalau untuk kerana profesional Pasti angkat beban Ya itu Soalnya kalau kardio banget Ototnya jadi gak keceng Ya Rapuh Kalau kardio banget itu Otot rangkanya itu ya Rapuh Gitu Jadi buat maling-maling disana Biar larinya kenceng Melatih Otot rangka ya Ya buat maling-maling disana Biar larinya kenceng Biar dikejar warga gak ketangkep Ditabrak motor bangun lagi Bangun lagi Dipukul warga cuman Akhir lagi Udah nge-gym Itu dah Jadi emang Ngobrol sama Bang Jupri ini gak ada abis-abisnya ya Lumayan ini Dan kita juga menambah silaturahmi Ya benar Seneng bisa jadi Kolaborasi Jadi saya tahu Dua benua ya Dua guna Dua guna ya Benua fitness sama guna stand up Happy Jadi Mungkin akan nanti Kedepannya banyak orang yang badannya bagus Lucu-lucu Jangan Biar saya aja Saya gak mau punya saingan Udah yang gemuk-gemuk lucu gak apa-apa Udah yang badannya bagus saya aja Ardit Erwanda bang Ardit Erwanda Dia kan stand up comedian Ganteng Kaya Badannya bagus Maksud gue dunia jangan diambil semua Gue-gue yang gak ganteng-ganteng amat Biar ringgut buat gue aja Sebel deh Itu lah pokoknya Itu dia guys Jadi semoga Banyak yang terinspirasi dengan Bang Jupri Amin Anak-anak Anak-anak Komika juga Siapa tahu juga Dengan adanya Bang Jupri Mulai fitness Mulai pengen Badannya dibagusin Atau mungkin Ada yang mau Ototnya juga Dikuatin Jadi semuanya juga itu Bisa didapatkan dengan Nge-gym Betul Ini ada pesan-pesan gak nih Buat temen-temen lo Yang di rumah doang Gerak lah Nanti mati Buru gerak Gerak Kalau mati nyusahin Yuk gerak yuk Oke guys Itu dia Kalau kalian suka video ini Kalian like Share Dan kalian komen Nextnya Yang kita mau datangkan siapa Nanti kita lihat Berikutnya Di Strongman Podcast Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati